Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semua Alhamdulillah baik Si ada mau join di sharing online CPNS 2024 Disini ada yang mungkin selain dari formasi Kemendikbud atau Kemenak Ada? Ada Pak, saya Mbak Dina ambil di? Kementara Krof Pak Kementara Krof, itu terakhir tanggal 6 kemarin Iya ada perpanjangan sampai tanggal 10 kalau nggak salah terakhir kemarin Baik Baiklah kita mulai ya untuk sharing session ini Mungkin sambil menunggu yang lain Karena di grup telegram itu ada sekitar 28 orang Mungkin ada yang belum join Jadi sambil menunggu mereka Oke Mungkin nanti kalau pun ada pertanyaan Di sesi terakhir kita akan ada Sharing session untuk tanya jawab Pertama mungkin kita lebih ke pengenalan dulu ya Karena ini dari Zoom yang pertama Jadi karena ada Kemenak dan Kemendikbud yang belum Selesai pendaftaran dan juga beberapa Kementerian lembaga yang masih dalam Kepanjangannya Tapi yang paling lama itu Kemenak Itu di tanggal Kalau nggak salah 17 atau 16 itu Oke baik Sebelum itu Saya perkenalan dulu ya Mungkin bagi teman-teman yang sudah kenal Nanti perkenalan saya ini Ini slide-nya kelihatan Jelas karena saya pakai kantor Nanti kalau tidak jelas Jelas-jelas Oke Kalau nge-freeze nanti biar saya ganti ke PDF aja Oke baik Ini dari perkenalan sedikit Jadi mungkin nanti teman-teman bisa ambil Seperti pelajaran bahwa Pengalaman saya untuk CPNS itu Di perkenalan ini nanti mungkin akan Ada oh gimana saya kok Mau buat sharing online itu Seperti apa kenapa Seperti itu Jadi setidaknya nanti teman-teman semua Dapat insight bahwa Ada proses untuk Mendapatkan gelar ASN Atau di negara Seperti itu Oke baik Nama saya Syafruddin Sebenarnya namanya ada panjang Nama pita saya itu panjang Tapi karena di ijazah tertulis Syafruddin saja Kalau asal saya dari lahir sampai SMA Saya di Sumatera Utara Kemudian S1 saya di Pekan Baru di Winsus Karyau Jurusan Bahasa Inggris Itu 2012 Di sinilah Saya tamat itu 2010 SMA Tapi saya baru kuliah itu di 2012 Bahkan saya juga Mencoba sekolah kedinasan itu Sudah tiga kali Jadi kok Pandisi kali ingin menjadi PNS Mungkin ada yang berpikir seperti itu Tapi mungkin teman-teman yang disini Memilih untuk mengambil PNS Bahwa zaman sekarang itu Jangankan kita ya Presiden aja nyarikan anaknya Keterjaan seperti itu Jadi untuk Saat ini Saya sedang menempuh Pendidikan S2 Dan itu Dari jalur Biasiswa dari Kementerian Dikut Atau Biasiswa penajikan Indonesia Di UNJ Kemudian di 2022 Saya juga Profesi guru PTG 2022 Itu 6 bulan Dari Ketengahan 2022 Sampai akhir 2022 Oke Kemudian Kita disuluh Oke Untuk Pengalaman Saya juga Oke ini Saya Lulus di SEM PTN 2012 Itu juga Karena Saya itu Persiapan Di sekolah kedinasan Jadi Saya pikir Lebih susah Sekolah kedinasan Ketimbang Senang PTN Jadi nanti Ada kaitannya Yang dulu Mungkin teman-teman Sudah pernah SMPTN Zaman saya Namanya Kalau sekarang Namanya UTDK Oke Atau Teman-teman Yang sebelumnya Juga pernah Ada istilah SBM PTN Itu lebih kurang Soal Numerasinya Atau Soal CPA Zaman Saya dulu itu Lebih kurang Juga ada Nanti Soal Intelijensi Nantitas Intelijensi Di CPNS Itu lebih kurang Sama Seperti itu Deret angka Persamaan Itu semuanya Lebih kurang Seperti itu Kemudian Saya juga Pernah Program Seleksi Ketukaran Kemudian Antara negara Tapi hanya Sebagai cadangan Di Dispora Provinsi Kemudian 2016 Saya Short course Di Deakin University Di Australia Bukan USA Tapi Aussie Australia Kemudian 2017 Saya Setelah Langsung Saya mengajar Di Thailand Di sini Mungkin Ada Senial saya Yang Sebelumnya Ada Guru Yopi Beliau Juga Dulu Mengajar Di Thailand Dan Saya Mungkin Mengikuti Jika Beliau Kemudian Di 2018 Saya Enggak Lengkapin Pengalaman Kontrak Saya Setahun Tapi Saya Balik ke Indonesia Karena Di 2018 Ada Seleksi CPNS Tapi Sebelum Saya Saya Apply Ke Sekolah SD Internasional Di Yayasan Perusahaan Di Palawan Di Riau Kemudian Baru Sambil Seleksi Dan Saya Lurus Di Formasi 2018 Baru 2019 Saya Di Sekolah Negeri Di SMP Jadi 6 Pangkalan Kurasa Kebuatan Pelawan Ini Untuk Perkenalan Saya Jadi Mungkin Teman-teman Bertanya Siapa Sepuluh Dien Bisa Buat Sering Session Tapi Itulah Pengalaman Saya Mungkin Nanti Dari Teman-teman Bisa Jadikan Ambil Pelajaran Seperti Karena Pertama Setelah Saya Menjadi ASN Itu Saya Sangat Berbeda Ketika Kita Mengajar Di Swasta Dan Kita Mengajar Di Sekolah Negeri Ternyata Kalau Melihat Keadaan Dan Dulu Saat 2019 Saya Itu Ada Laksar CPNS Jadi CPNS Menjadi PNS Itu Ada Menunggu Waktu Minimal Setahun Kadang Ada yang Dua Tahun Untuk Diangkat 100% Jadi PNS Jadi Ini Motivasi Teman-teman Semua Jadi Gak Bisa Langsung Seleksi Langsung Gaginya 100% Gak Kalau CPNS Gak Bisa Dia Harus Laksa Dulu Latihan Dasar Pendidikan Dan Latihan Itu Selama Tiga Bulan Dua Bulan Itu Teori Kemudian Buat Proposal Untuk Program Di Instansi Kembali Dibuat Pelaksanaan Baru Dibuat Laporan Baru Disidang Sidang Itu Kayak Kita Skripsi Tapi Dia Bentuknya Mini Apa Mini Riset Nanti Ada Bentuk Laporan Kemudian Baru Nanti Dapat Sertifik SK Yang 100% Diangkat Jadi PNS Dan Gajinya Itu Juga Jadi 100% Karena Kalau CPNS Masih 80% Misalnya Gajinya 10 juta Maka Masih 8 juta Nanti Nanti Jadi PNS Baru 10 juta Kalau Ada Yang Di Daerah Yang Lagi 10 juta Saya Juga Mau Pindah Ke Sana Mungkin Tidak Ada Jadi PNS Di Indonesia Itu Gaginya Sama Tapi Tunjangannya Berbeda Oke Kemudian Nikmatnya Menjadi PNS Atau ASN Tadi Dari Pengalaman Saya Sudah Saya Ceritakan Bahwa Saya Ini Juga Berproses Jadi Sifatnya Ketika Menjadi PNS Kita Bisa Langsung Kuliah Gitu Gak Bisa Jadi Pertama Kita Juga Harus Fokus Ke Karir PNS Kalau Pertama Kali Saya Diangkat Itu Dapat Pangkat Itu 3A Pangkat Dan Golongan Itu 3A Terus Paling Cepat Itu 2 Tahun Paling Lama 4 Tahun Itu Menjadi 3B Terus Nanti Sampai Pensionan Itu Di Pangkat Dan Golongan 4B Kalau Enggak Salah Itu Yang Paling Tinggi Jadi Kalau Di Daerah Yang Paling Tinggi Itu Sekretaris Daerah Segda Segda Kabupaten 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 Segda Kof Itu Kejabat S1 Kalau Di Di Pusat Dirjen Jadi Ada Kepangkatan Yang sama Seperti Polisi Dan Tentara Tapi Istilahnya Yang Terus Kemudian Keamanan Finansial Dan Jadi Saat ini Saya Tuliah Tapi Gaji 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 Saya Itu Masih Cair Masih Tetap Berjalan Jadi Saya Dapat Bia Siswa Saya Dapat Gaji Jadi Siapa Yang Tidak Mau Seperti Itu Kalau Teman Maunya Kuliah Bia Sendiri Atau Bia Negara Tinggal Dipilih Jadi Silahkan Berjuang Bisa Lulus CPNS Tahun Karena Formasinya Lebih kurang Sekitar 2 juta Jadi Itu Peluangnya Sangat Besar Kemudian Kontribusi Pengembangan Diri Dan Tadi Ada Kuliah Kalau Saya Itu Dari CPNS KPNS Minimal 2 tahun Sudah Bisa Ngajukan Untuk Tugas Belajar Jadi Kalau Kita Masih Kuliahnya Di Satu Wilayah Atau Provinsi Dengan Tempat Kita Kuliah Dan Kerja Itu Namanya Izin Belajar Bisa Kita Ngambil Izin Izin Ke BKD Dan Dinas Tertentu Dan Kepala Sekolah Tapi Kalau Kasus Saya Saya Kuliah Di Jogja Tempat Dinas Saya Adalah Di Kabupaten Pelawan Di Riau Jadi Saya Harus Ngambil Namanya Tugas Belajar Saya Enggak Tugas Mengajar Dibebaskan Tugas Mengajar Tetapi Dijadikan Tugas Belajar Nanti Tiap Semester Tahun Saya Buat Laporan Ke BKD Laporan Nasib Belajar Saya Contribusi Positif Masyarakat Dan Negara Otomatis Abdi Negara Memiliki Kontribusi Terhadap Pelayanan Makanya Disebut Abdi Negara Peluang Dan Jenjang Karir Jadi Ini Banyak Kalau Ada Misalnya Saya Jurusan Bahasa Inggris Ada Kementerian Yang Buka Jurusan Maka Itu Bisa Di Kemana Saja Kemudian Kenaikan Pangkat Dan Mutasi Kalau Saya Dulu 2019 Itu SK Maka 2029 Saya Baru Bisa Pindah Dari Kabupaten Pelawan Secara Aturan Tapi Apakah Bisa Saya Pindah Sebelum 10 Tahun Sesuai Penyataan Itu Ada Beberapa Lembaga Yang Mengatakan Bisa Ada Yang Tidak Tidak Karena Nip Saya Memang Nip Pegawas Itu Sudah Dikunci Di BKN Di Pusat Itu Bisa Kalau Ada Saya Roker Misalnya Saya Mau Pindah Ke Sumatera Utara Harus Ada Orang Sumatera Utara Yang Mau Pindah Ke Pelawan Itu Harus Ada Yang Susah Dan Itu Harus Kalau Tidak Bisa Berarti Sembur 10 Tahun Kecuali Yang Memang Dia Ada Orang Dalam Saya Tidak Tau Itu Bijakan Dari Masing-masing Dinas 1 Instansi Kemudian Program Pendidikan Pelatihannya Sudah Oke Nanti Mungkin Ada Teman-teman Yang Sudah Paham Tes CPNS Seperti Apa Kalau Ada Yang Belum Ini Mungkin Nanti Bisa Dilihat Disini Ataupun Ada Yang Saya Kurang Update Nanti Mohon Diduruskan Karena Di 2018 Itu Juga Kami Sampai Sekarang Masih Pakai Sistem CAT Atau Computer Assisted Test Jadi Pakai Computer Dan Hasilnya Langsung Keluar Jadi CAT Dulu Itu Diadopsi Sama Kalau Tidak Salah BKN Sama Tes TNI Polri Jadi Ada Dulu Itu Sebelum 2018 Itu Baru TNI Polri Yang Pakai Jadi Kita Tes Hasilnya Ada TV Atau Layar Di Luar Luar Tes Kita Itu Muncul Ada Peringkat Kita Jadi Waktu Itu Saya Juga Pernah Sempat Kan Habis Tes Keluar Itu Muncul Raming Hasil Tes Itu Yang Naik Turun Itu Ada Urutan Kebetapan Kalau Tidak Salah Saya Waktu Itu Dia Pakai Luar Sesi Saya Sesi Di Jam Pagi Terus Jangan Kalau Tidak Salah Saya Jam Pagi Di Jangan Rapan Itu Sesi Saya Diurutkan Seingat Saya Masuk Sepuluh Besar Di Sesi Itu Ada Nama Dan Nilai Kita Mulai Dari SKD Dan Sampai SKB Itu Berbeda Kurang Beberapa Minggu Atau Satu Bulan Kemudian Jenis Tes Itu Ada SKD Dan SKB Kalau Yang Sekarang Itu Nanti Di Pertengahan Bulan Oktober SKD Kemudian SKD Di Pertengahan Bulan November Kalau Saya Lihat Jadi Itu Berbeda Beberapa Minggu Atau Satu Bulan Hal Ini Penting Untuk Teman-teman Persiapkan Nanti Saya Sudah Buat Timeline Teman-teman Bisa Adopsi Dari Situ Tinggal Disesuaikan Dengan Waktu Teman-teman Kemudian Materi Yang Diujikan Itu Ada Namanya TWK Tes Awasan Kebangsaan Kemudian Tes Intelligensi Umum Dan Tes Karakter Pribadi Ini Kalau Nggak Salah 2017 Atau 2015 Ini Baru Dimulai TKP Tes Karakter Pribadi Ini Sebelumnya Yang TWT Sama TIW Itu Baru Dua Itu Kalau Nggak Salah Karena 2018 Itu Ini Baru Karena Waktu Itu 2019 Termasuk Reput PNS Terbanyak Sekitar 250 Ribuan Orang Di Angkatan Saya Itu Se-Indonesia Dan Setelah Itu Ini 2024 Itu Yang CPNS Terbanyak Juga Hampir Dua Juta Kalau Nggak Salah Saya Lihat Di Informasi Terbaru Kemudian Tips Umum Persiapan Tes Nanti Ini Saya Ada Contoh Soalnya Nanti Kita Coba Pakai Mentimeter Kemudian Materi Dengan Latihan Soal Jadi Latihan Soal Latihan Soal Dan Latihan Soal Minimal Dua Bulan Sebulan Untuk SKD Sebulan Lagi Untuk SKD Kemudian Waktu Saat Tes Itu Nanti Manajemen Waktu Tes Itu Nggak Bisa Kita Praktiknya Waktu Tes Hari 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 Kita Harus Simulasi Sebelum Itu Kalau 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 100 Menit Untuk Semua Ini Maka Kita Harus Bagi Waktu Dan Mana Yang Paling Mudah Menengah Baru Yang Sulit Itu Jangan Sampai Terbalik Kita Ngerja Yang Sulit Dulu Baru Yang Mudah Habis Waktu Kita Mungkin Kita Bisa Ngerjakan Soal Hitung-hitungan Matematika Tentang Waktu Misalnya Atau Kecepatan Kemudian Kita Bisa Hitung Tapi Lama Karena Kita Ngejagakan Itu Duluan Waktu Untuk Yang Soal Mudah Habis Kemudian Ada Simulasi Dan Traeout Nanti Kalau Ada Waktu Saya Akan Share Soal Traeout Jadi Ini Kan Masih Seri Zoom Seri Pertama Ini Nanti Saya Bisa Simulasi Dan Traeout Oke Kemudian Strateginya Format Soal Seperti Yang Di CAT Dan Yang Kita Terjakan Itu Harus Lebih Kurang Menggambarkan Apa Yang Kita Ikuti Tes Kalau Enggak Nanti Kita Akan Bingung Saat Tes Karena Kebanyakan Itu Kita Enggak Serius Jadi Pas Hari Tes Karena Kita Kurangnya Sumber Soal Latihan Dan Sebagainya Akhirnya Kita Kebingungan Saat Tes Bahkan Banyak Yang Grogi Yang Dia Pintar Tapi Karena Dia Grogi Dan Terburu-buru Dan Sebagainya Akhirnya Ngeblank Banyak Kasus Seperti Itu Jadwal Mungkin Belajar Tentang Tentang Perubahan Tes Kalaupun Mungkin Ada Perubahan Jadwal Itu Teman-teman Harus Update Karena Kementerian Ini Kita Ngikuti Jadwal Mereka Bukan Mereka Yang Jadwal Kita Seperti Jadi Kalau Bisa Ada Bimbingan Belajar Atau Pas Online Silahkan Tapi Kalau Untuk Ini Saya Memang Sharing Dengan Teman-teman Semua Silahkan Nanti Mau Ditanya Di Grup Atau Di Sini Tergantung Waktu Yang Ada Saya Di Grup Itu Saya Informasikan Untuk Meningkatkan Nilai Yaitu Kalau Bisa Kelemahan Kita Dan Kekuatan Kita Dimana Disitulah Saya Lemah Di Materi Berarti Harus Disitu Lebih Banyak Latihan Tapi Yang Lainnya Juga Harus Latihan Karena Kalau Enggak Nanti Kita Terlalu Mengutamakan Yang Soal Ini Tapi Yang Lainnya Tidak Kita Masalah Jadi Harus Ada Yang Diteriortifaskan Tapi Ada Jangan Ditinggalkan Menggunakan Aplikasi Latihan Dan Soal DL Silahkan Nanti Bisa Digunakan Informasi Terbaru Regulasi Terbaru Ada BKN 2024 Nanti Saya Berbagi Di Grup Ada Beberapa Perubahan Karena Di Jaman Saya Dulu 2018 Tidak Ada Yang Hasil Tes Sebelumnya Dia Bisa Ikut Tes Tahun Ini Kalau Yang 2023 Kemarin Dia Tes Ada Nilainya Ini 2024 Nilainya Itu Bisa Dipakai Lagi Tapi Sejak 2018 Sampai Yang Terakhir Itu Yang Punya Sertifikasi Pendidik Untuk Guru Kemudian STR Untuk Tenaga Kesehatan Atau Sertifikasi Dosen Itu Bisa Dipakai Untuk Yang SKB Itu Nilainya 100 Kalau Tidak Salah Jadi Itu Menjadi Nilai Tambah Dan Kita Yang Tidak Punya Nilai Sertifikasi Itu Ya Harus Banyak Belajar Seperti Itu Dia Kalau Ada Perubahan Ini Mohon Dilihat Nanti Di Info Dari BKN Ataupun Jadwal Terbarunya Karena Itu Regulasi Sangat Menentukan Kemudian Tahapan Seleksi Pengumuman Daftaran Dan Seterusnya Jadi Teman-teman Masih ada Beberapa Hari Ini Untuk Data Dan Dokumen Itu Jangan Sampai Salah Setiap Dokumen Itu Dikasih Nomor Buat Foldernya Dulu Kalau Pengalaman Saya Buat Foldernya Khususus Folder Berkas CPNS 2024 Nomor Satu Dari Formulir Di website SSCN Itu apa Dua Tiga Dan seterusnya Itu apa Diurutkan Nomornya Dibuat Nama Filenya Dan Dibuat Nama Kita Seperti itu Semuanya Kemudian Kan Dia harus Tidak Lebih Dari Sekian Megabyte Itu Teman-teman Harus Meresize Jangan Sampai Diterkecil Sampai Tidak Bisa Duram Tulisannya Itu Harus Hati-hati Dicek Jadi Setiap Setelah Meresize Itu Dicek Masih Bisa Dibaca Tidak Folder PDF Kalau Tidak Bisa Harus Diatali Ulang Minimal Double Check Double Check Berarti Kita Harus Cek Lagi Kalau Enggak Kita Nunggu Tahun Depan Lagi Kalau Ada Setahu Saya Yang terbesar Di 2024 Ini Kenapa Karena Jumlahnya Yang Sejariah Indonesia Ini yang Paling Banyak Keluangnya Berarti Besar Kemudian Pengumuman Pelaksanaan SKD SKD Dan Pengumuman Kelurusan Jadi Pengumuman Nanti Ada Sanggah Zaman Saya Tidak Ada Masa Sanggah Jadi Yang Lurus Lurus Lewat Tapi Sukurnya Di Zaman Saya Ada Penurunan Passing Grade Yang Nilai Tertinggi Masuk Ketahap Sanggah Kalau Ini Bisa Dia Harus Di Sini Pakai Masa Sanggah Oke Pelaksanaan SKD Baru SKB Duluat Kemudian Pengumuman Kelurusan Kemudian Kita Masuk Ke Sini Tapi Kita Ke Strateginya Dulu Masih Bisa Kelihatan Teman-teman Masih Ya Pak Terlihat Oke Seru Oke Strateginya Berdasarkan Pengalaman Saya Mulai Dari Saya Sekolah Kedinasan Dulu Sampai Terakhir Saya Coba Untuk Biasiswa LPDP Dan BPI Saya Pakai Lebih kurang Ini Untuk Strategi Kalau Kita Biasanya Tidak Tau Istilahnya Tapi Karena Saya Kuliah Itu Ada Teori Dan Beberapa Teknik Belajaran Ini Teman-teman Dan Di Youtube Itu Juga Banyak Ini Saya Rangkum Yang Umumnya Kita Yang Menjawab Tes Itu Bagusnya Pakai Ini Yang Pertama Itu Ada Komodoro Teknik Kemudian Space Repetition Drilling Daily Passion Kemudian Ada Test Simulation Active Repo And Online Platform For Exercise Jadi Kalau Untuk Komodoro Itu Kita Harus Buat Jedah Jadi Kalau Kita Ada Seperti Misalnya Saran saya Minimal Dua Jam Dua Jam Untuk Kita Latihan Tapi Jangan Sekali Bajar Dua Jam Itu Nanti Kita Akan Terlalu Lama Otak Kita Juga Jadi Programming Atau Burnout Jadi Tidak Bagus Terlalu Lama Belajar Tapi Dikas Jedah Karena Seperti Kita Olahraga Kan Gak Mungkin Lari Terus Ada Jedah Atau Main Bola Lari Tanpa Istirahat Itu Berbahaya Untuk Tubuh Harus Ada Jedah Dan Istirahat Jadi Biasanya Kalau Dua Jam Kita Bagian Beberapa Menit Kalau Komodoro Itu Biasanya 25 Menit Kita Belajar 5 Menit Istirahat Nanti Lanjut Belajar Nanti Seterusnya Sudah Beberapa Kali Nanti Dibuat Agak Lama Istirahat Misalnya 15 Sampai 30 Menit Itu Tinggal Disesuaikan Dengan Diri Teman Masing-masing Dan Pesan Saya Pakai Timer Yang Timer HP HP Itu Dimatikan Setiap Nanti Pas Istirahat Baru Dihidupkan Tapi Jangan Diletak Dekat Kita HP-Nya Itu Kalau Ada Lemari Di Kunci Buang Gunginya Jadi Masuk Lemari Dimatikan Dulu Kita Masih Belajar Nanti Kalau Enggak Kita Akan Fokus Ke HP Itu Sangat Men-distract Kemudian Space Reputation Jadi Mengulang Soal Yang Sudah Pernah Diterjakan Setelah Satu Hari Tiga Hari Satu Menteri Kita Udah Hari Ini TWK 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 Kita Lewatkan Seminggu Nanti Kita Ulang Lagi Kita Harus Pakai Jangan Ibaratnya Itu Udah Kita Belajari Tapi Lewat Sampai Tes Ini Baru Baru Kemarin Lupa Aku Ulang Itu Jadi Agak Lupa Jadi Harus Beberapa Hari Nanti Diulang Kemudian Drilling Soal Drilling Soal Ini Sangat Mungkin Teman-teman Dulu Pernah UN Itu Memang Harus Diulang Jadi Gak Ada Cara Yang Paling Mudah Untuk Bisa Menjawab Soal Kecuali Kita Drilling Diulang Soalnya Diulang Dijawab Latihan Dan Seterusnya Karena Setiap hari Memang Harus Soal Soal Itu Itu Memang Caranya Karena Kalau Enggak Susah Karena Namanya Istilahnya Intensif Kemudian Yang Keempat Kita Akan Coba Simulasi Ini Teman-teman Mungkin Silahkan Dikerjakan Nanti Ini Kelihatan Kelihatan Oke Mentimeter Ini Ini Untuk Apanya Biar Saya Klik Soalnya Sudah Kelihatan Soalnya Opsinya Yang Ada Soalnya Soalnya Waiting For Berat Se Chupa Quieren Telegram Ya Ini soal dari SKD ya. Yang teman-teman silahkan buka telegramnya itu. Sudah bisa dicoba. Kalau opsinya nggak kelihatan itu diklik gambarnya. Karena dia berbentuk gambar. Format ininya berbentuk gambar. Ini contoh soal TWK. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadi bangsa Indonesia. Indonesia berpancasila dalam tiga perkara atau tiga asas. Ini contoh. Seperti apakah soal TWK? Yang dalam hal ini, intinya adalah kempang wawasan kebangsaan kita. Tentang undang-undang, tentang Pancasila, tentang sejarah Indonesia itu masuk di TWK. Intinya dia akan menguji nasionalisme kita. Jadi sebagai abdi negara, kita itu akan diji nasionalisme kita. Dan itu nanti pas laksar PNS itu ada namanya mata kuliah bela negara. Tapi sebelum kita jadi abdi negara, kita dites dulu seperti itu. Yang sudah ini mungkin bisa langsung dijawab, teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagi yang belum dapat kodenya ini, kelihatan di... Bisa pakai kodenya ini. Terima kasih telah menonton! Halo, teman-teman? Halo, teman-teman? Sudah, Bang. Sudah dijawab? Sudah. Okey. Kita baca. Okey. Jadi jawaban yang benar, C. Ada yang jawab C tadi? Satuan kekuatan dan keadilan, oke. Nah, ini sebagai gambaran ya, teman-teman semua. Saya nggak bisa ngasih banyak jenis soal, karena kita waktu terbatas. Ya, mudah-mudahan nanti di seri saat ini kita coba saling sharing. Tapi setidaknya ini dapat gambaran bahwa TWK itu suasan kebangsaan tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, tentang sejarah Indonesia, di persiapan kemerdekaan Indonesia itu nanti akan masuk di suasan kebangsaan. Oke, selanjutnya, silahkan. Bisa dibaca ini tadi jawabannya. Bisa, tapi diklik dulu. Sudah kelihatan soal yang selanjutnya, soal T.U. Soal T.U. Ini yang mungkin dulu pernah belajar presentase di sekolah waktu belajar matematika atau belajar bikin akutansi atau KSI ini ada biasanya soal tentang presentase ini. Oke, sudah menjawab semua? Sudah. Oke, kita coba cek jawabannya apanya. Oke, kalau teman-teman ibaratnya sudah pernah coba soalnya yang seperti ini, itu nanti kalau berjalannya waktu sering latihan dan sering latihan, maka kita akan tahu cara cepatnya. karena biasanya matematika itu kan ada berguna secara. Jadi kita akan tahu cara cepatnya seperti apa. Jawaban yang benar adalah E ya. Maaf, screen-nya belum berubah dari yang soal TWK tadi. Oh, berarti ini saya pakai akun sinyal di Indonesia ini terlalu berat. Sekarang apa tampilannya ini? Masih sama yang TWK. Masih soal pertama. Berat, terlalu berat ya. Oke. Tapi di tampilan HP teman-teman, apa ininya? Sampai soal yang? Udah semua. Udah di TKP kalau yang di Mentimeter. Silahkan yang ini. Oke, silahkan yang TKP. Kalau TKP itu di klik dulu ABCTE-nya itu baru muncul ya, karena dia pakai gambar. Sekarang yang TKP ya. Ini tentang kepribadian. Ini, sorry untuk sinyalnya ya. Padahal, nggak tahu ini terlalu berat. Karena Indonesia salah satu jaringan internet yang termasuk. Terlambat ini. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 suatu saat kita akan jumpai lagi soal yang lebih kurang seperti itu. Di 2010, saya itu pernah tes sekolah kedinasan, STAN, itu soalnya sudah ada TPA. Saya nggak langsung coba senang PTN. Karena saya mau cari yang kuliahnya gratis. Jadi, ambil sekolah kedinasan. Baru di 2012, saya berani ke diri, ambil kuliah biasa. Jadi, pas senang PTN 2012, kok soalnya sama? Jadi, apapun yang kita terdapat hari ini, itu secara empiris dan secara ilmiah, dia juga akan kita jumpai bentuk tes atau soal di kesempatan yang lain. Selama dia tidak ada perubahan. Kalau ada penemuan yang baru atau teori yang baru, berarti itu masih berlaku. Kecuali ada perubahan. Makanya memang secara ilmiah, sesuatu itu dia akan berubah. Kalau ada teori baru yang ditemukan. Tapi, selama belum ada teori yang baru ditemukan, maka itu akan tetap berlaku. Kita ulangi. di minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, ini sudah saya coba berikan gambaran, karena saya biasanya sih tidak membuat bentuk sedetail ini. Tapi, karena teman-teman semuanya ada SKB dan SKB, maka dia harus dibagi. Karena dia materinya itu di SKD. kalau SKB mungkin ada teman-teman dari kementerian, lembaga, di kejaksaan, dan sebagainya, itu berbeda materinya tentang hukum. Itu saya tidak tahu di SKB. Tapi setidaknya yang SKB, itu minggu pertama sampai minggu keempat. Itu harus sudah direncanakan. Misalnya di minggu pertama, minggu pertama kita mau latihan apa dulu? Kalau saran saya sih, memang kita latihan materinya apa. Materi di minggu pertama, kita habiskan mulai TWK, TU, dan PKB. Materi dulu semua. Oke. Tapi ini tergantung dengan cara belajar teman-teman. Ada yang bilang, aduh, aku tidak bisa baca, tapi harus langsung latihan soal. Silahkan. Itu semua kembali ke teman-teman. Tapi setidaknya dia harus terus struktur. Kenapa? Karena otak kita tidak bisa mengambil, misalnya ibaratnya itu semua materi dalam waktu yang bersama anda harus dibagi. Semin sampai hari minggu lagi, semin lagi itu dibagi. Materi dulu di hari pertama, TKPU hari kedua, seterusnya itu dibagi. Silahkan. Mulai dari strateginya minimal sehari itu dua jam. Minimal. Kalau teman-teman mau targetnya lebih besar, ya kalau bisa sekian jam itu ditambahin. Itu minggu pertama. Nanti sampai nanti dievaluasi di akhir minggunya seperti apa materi. Apakah kita sudah paham atau belum. Dari tiga materi itu. Baru nanti dibagi. TWK, kemudian TKPU, kemudian TKPU. Itu dibagi sampai nanti akhirnya teman-teman di minggu terakhir week keempat sebelum tes itu harus ada simulasi. Sering-sering simulasi seperti ini. Sebenarnya di akhir minggu bagusnya simulasi. Akhir minggu simulasi, akhir minggu simulasi. Kenapa? Pengalaman saya dulu, saya itu waktu tes sekolah gedinasan saya termasuk siswa yang lesnya itu telat. Tapi saya gabung ke teman-teman yang sudah sebulan les, setahun les. Saya mengikuti ritmo belajar mereka. Mulai dari pagi sampai suring. Karena waktu di les tempat binggu. Jadi intinya adalah harus ada simulasi mulai dari jumlah soal. Satu soal itu berapa detik harus diselesaikan. Kalau soal mudah berapa detik, soal susah itu paling lama berapa detik. Kalau pengalaman saya soal yang paling susah untuk saya itu memang tes intelijensi. Bisa saya ngejarkan tapi agak lambat dibandingkan teman-teman yang sudah pernah menjawabnya. Saya tanya juga teman-teman yang sebelumnya yaitu apakah memang dulu mudah selam semudah? Enggak. Mereka mengulangi lebih kurang soal yang modelnya sama-sama. akhirnya mereka terbiasa sampai akhirnya dapat simulasi itu nilainya tinggi dan dari seribu orang dia bisa sampai ke sekolah besar sampai ke sekolah besar dan seterusnya. Itu jadi penting. Kenapa? Karena otak kita harus dibiasakan dengan model soal yang seperti itu. Jadi kita harus membuat di mana kelebihan kita di mana kekurangan kita. karena dengan melihat kelebihan dan kekurangan kita kita bisa menghemat waktu. Misalnya untuk soal yang geret angka. Kalau ada teman-teman yang suka melihat soal geret angka itu kan dia pola. Pola ada yang suka pola, ada yang bingung dia lihat pola. Lebih suka lihat yang modelnya itu adalah sinonim antonim yang verbal. kalau lihat angka dia pusing. Ada yang seperti itu. Tapi mau tidak mau itu harus diselesaikan. Makanya ada yang kelebihannya di sinonim antonim, ada yang kelebihannya di geret angka, ada yang di persamaan, ada yang tentang persentase dan sebagainya. Itu teman-teman semua bisa mengukur dan itu harus latihan diulang dan diulang diulang. Kalau pengalaman saya misalnya soal tadi tentang intelijensi. dia kalau kita ingat rumus maka itu lebih mudah mencepat. Makanya kalau teman-teman ada yang masih ingat rumus kecepatan yang di materi fisika dan sebagainya itu gimana caranya kita latihan soal itu makin lama makin cepat. Pertanyaannya aku paling malas mengapal materi tentang kecepatan. Kalau dibilang malas ya mending kita semua milih yang mudah-mudahan tapi gak bisa karena itu soal ini udah dibuat sedikit untuk menguji minimal kemampuan intelijensi kita untuk menjadi seorang abid negara seperti itu. Jadi kita gak bisa memilih gitu. Kita hanya bisa berusaha belajar belajar dan mengurangi kelemahan kita. Jadi kita utamakan kecepatan di soal-soal yang kita pahami tapi di soal yang kita kurang pahami dan bisa itu kita ulangi terus-terus. Sampai akhirnya kita sampai tahu bahwa kita baca soal ada yang mungkin udah belajar kita baca soal kita langsung tahu jawabannya tanpa menghitung pakai rumus ada yang orang seperti itu tapi ada yang aduh kalau udah jumpa angsa angkat-angan itu berarti susah maka utamakan soal yang mudah-mudah dulu nanti baru kembali ke soal yang susah. Kalau soal yang mudah itu mungkin nggak nyampu 10 detik atau 5 detik dia bisa jawab. Bagi dia yang mudah. Soal yang susah biasanya 20 detik kita baca kita nggak tahu jawabannya soal itu susah kalau pengalaman saya. Jadi teman-teman bisa saya simpan ya. Nggak bisa kita menunggu soal persamaan X yang ditanya Z-nya gitu. Kayaknya bisa lah. Kayaknya bisa lah. Kayaknya bisa lah. Akhirnya habis waktu 5 menit untuk suatu soal. Karena kita coba-coba-coba. Ternyata kalau pengalaman saya 20 detik aja kita lihat soal persamaan tidak dapat dengan jarak cepat itu berarti sudah termasuk susah. Maka tinggalkan jadi setiap 20 detik nggak dapat pengalaman saya tinggalkan ke soal yang seterusnya yang soalnya sampai mudah. Kalau gitu nanti kalau soal yang susah semua nggak ada yang dijawab. Seperti ini. Kuncinya itu adalah seberapa sering kita menjawab soal. Saya bilang ketika kita dapat soal yang susah 20 detik aja kita tahu. Tapi kalau itu soalnya mudah dan kita udah pernah tahu polanya 5 detik aja kita tahu jawaban. Seperti itu. Mungkin itu dari saya teman-teman kalau pun ini sudah jam satu jam aja karena memang ini masuk pengenalan. Tapi teman-teman saya berharap sudah dapat jamaran. Kita buka di sesi tanya-jawab ini. Silahkan nanti kalau pun ada pertanyaan yang saya belum bisa jawab nanti kita coba jawab di grup atau di ketemuan selanjutnya. karena mungkin ada dari regulasi peraturan atau soal yang ada update dan perubahan itu di 2018 sampai di Corona 2020 itu masih ada perubahan karena dari CPNS ke P3K dan ke CPNS lagi itu kan ada jeda waktu beberapa tahun karena biasanya pemerintah itu akan moratorium penerimaan CPNS di 5 tahun sekali. jadi di 5 tahun selanjutnya dia akan besar-besaran menerima CPNS seperti itu. Sama saya di 2018 dan ini di 2024 lebih kurang ada 5 tahunan itu pemerintah tidak mengadakan besar-besaran silahkan teman-teman yang mau bertanya Mbak Fana Oke terima kasih Nah teman-teman perkenalkan nama saya Intan disini saya pengen bertanya ini kan tadi konsepnya sebenarnya pengenalan cuman saya itu agak sedikit memikirkan tentang yang bagian SKB terutama karena formasi yang saya pilih itu dia hanya menerima beberapa orang saja dan ini kebetulan saya pilihnya penerjemah dan saya kan tidak ada sertifikat penerjemah begitu Nah kalau boleh tahu Bang Syaf boleh nggak sih share bagaimana sih kemarin pengalaman Abang ketika SKB SKB-nya berarti keguruan ya Nah mungkin nanti di jurusan saya kan ya bisa lah kurang lebih ya mirip mungkin ya mungkin boleh di-share bagaimana karena saya sedikit khawatir dengan formasi yang saya pilih sedangkan saya belum punya syarat yang mungkin dipersyaratkan ke depannya terima kasih terima kasih Mbak mungkin nanti kalau teman-teman juga ada tambahan itu silahkan karena seperti ini saya yakin teman-teman sini bukan hanya sekali PNS ada yang dua kali dua kali yang seterusnya jadi lebih pengalaman teman-teman sedangkan saya itu PNS 2018 sekali dan Alhamdulillah itu langsung lurus tapi memang untuk formasi itu sebenarnya memang harus kita detailkan kita kan mengambil misalnya Mbak pernah penerjemah kalau penerjemah itu dia berarti kalau pengetahuan saya dia ada namanya kalau dia tersertifikasi dia ada penerjemah tersumpah dia ada sertifikat penerjemah tersumpah tapi kalau disaratnya itu tidak mencantumkan secara detail harus memiliki sertifikat penerjemah sama seperti saya guru itu saya kan masih first graduate belum ada pengalaman sertifikasi ataupun dulu ada teman-teman juga yang dari teman-teman kesehatan itu tidak ada STN-nya surat untuk seorang tenaga kesehatan itu kebanyakan kami dulu memang first graduate belum ada sertifikasi dan sebagainya dan syukur sistem testnya di waktu itu memang kurni dan kita lulus sesuai apa yang kita dapat jadi kalau detail sarannya tidak mencantumkan sertifikat penerjemah maka saya kira itu aman-aman saja kecuali disini mungkin ada teman-teman yang keluarganya ada di insensi yang memang penerjemah itu mungkin bisa ditanyakan karena masih ada beberapa hari tapi ya kalau memang peluangnya besar di sana dan yakin ini satu lagi saran saya ke teman-teman semua mengambil pilihan di formasi apapun itu pasti akan ada pertimbangan dan keraguan kalau saya sebagai musuh biasanya saya sampai memang hati kita mencok bahwa itu pilihan formasi yang kita pilih kenapa karena kita pilih bukan hanya berdasarkan pengetahuan kita saja tapi beyond jadi lebih dari yang kita ketahui ternyata ya omong itu memberikan jalan oh kamu kesini aja ambil formasi itu hati kita digerakkan ke sana jadi kita milik ke sana karena itu pengalaman saya jadi saya memilih kadang bukan hanya karena pengetahuan saja tapi karena peluang itu adanya disitu makanya ini aja kasusnya sama seperti teman saya saya dan teman saya itu sama-sama dari sekolah internasional tapi saya guru SD teman saya guru SMP kalau dibandingkan bahasa Inggris SKB itu itu soalnya Tufel soal Tufel mungkin 80% Tufel sisanya soal tentang pedagogi pedagogi dengan pendidikan jadi kalau dibandingkan misalnya saya sama teman saya dulu satu formasi ketemu mungkin saya yang terlentak syukurnya dia ngambil daerah yang lebih ke pelosok saya ngambil yang gak jauh dari mungkin pertengahan antara pencamatan dan agak pelosok seperti itu jadi kalau saya di satu formasi mungkin saya yang kalah karena secara poin dia lebih tinggi tapi ternyata dia gak ngambil informasi saya dan saya ngambil informasi dia banyak kasus seperti itu jadi orang kebanyakan itu bukan hanya soal kemampuan tapi strategi dan juga doa bahasa kita jadi semuanya itu terinklut dan akhirnya akan menjadi kalau bahasa kita yang keberuntungannya seperti itu sebenarnya gak ada orang yang benar-benar kehutung tapi memang udah ada rezeki dia disitu jadi intinya kalau gak ada persyaratan tentang harus tersertifikat monggo diambilkan tapi di samping itu silahkan dipersiapkan semuanya mulai dari usaha kemudian strategi jadi usaha itu kita belajar strategi juga kalau strategi itu berarti kita belajar belajar dan belajar itu gak hanya memilih soalnya tetapi kita harus informasinya mana menjawab soal seperti apa itu strategi menghemat waktunya seperti apa dan keakhir itu doa doa itu bisa mencakup doa dari orang tua diakuin bahwa doa orang tua itu juga menyebutkan kesuksesan kita jadi mulai hari ini tanya ke orang tua ada gak yang mengganjal di hatinya tentang kesalahan kalau seanya yang gak ada berarti disyukurlah kita sudah diridoin dan tinggal kalau memang rezeki kita riseki ya silahkan mungkin dari ada lagi pertanyaan atau teman-teman yang lain yang mau menamalkan juga gak apa-apa ini ada bro Yopi ini harus saya juga dulu halo bro Yopi ada yang terima kasih oke ini ada mas Budi ini juga sama-sama ya bro Yopi silahkan ya ada yang mau ditambahkan ini bro Yopi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dresses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mohon maaf nih videonya tak tahu mungkin webcamnya hang gitu ya sekejap sekejap senang sekali nih bisa sharing dengan Pak Guru Pak Guru luar biasa nih senyir nih biasa senyir saya biasa cuma saya pikiran saya tadinya kita mulai dari sejak yang paling awal ya karena kalau udah masih SKB apa tadi SKB, SKB itu kan sudah di tahap selanjutnya sekarang ini masih apa namanya upload, mendaftar nanti verifikasi dugaan kita mungkin kita gagal di administrasi gitu kan kalau udah gagal di administrasi tentu nggak bisa ikut SKB dan SKB itu kan mungkin Pak Guru bisa kasih apa ditunjuk bagaimana cara kita untuk lulus administrasi dulu setelah itu nanti baru kita lanjutkan soal-soal tadi saya tengok soalnya memang cukup memeningkan kepala kita gitu kan A bisa benar B pun bisa benar C pun bisa benar sampai itu aja kita udah pening tapi kalau kita tak lulus administrasi lebih pening lagi gitu jadi mungkin Pak Guru bisa tering strategi memilih apa tadi formasi bagaimana meniapkan dokumen-dokumen yang bagus termasuk akreditasi itu kadang orang salah kan akreditasinya entah tahun lulus baru gitu kan itu aja kita dah bisa tidak lulus kemudian apa namanya saya juga ingin pertanyaan saya kan baru pertama kali ikut PNS sebelumnya tak pernah nih Pak Guru mudah-mudahan sekali ini inilah yang terakhir langsung lulus maksudnya saya memilih rencananya di saya tengok formasinya ada di Kemenak di Kemenak Riau itu ada keduduhannya di tempat lain pun ada kira-kira peluang untuk lulus itu seperti apa dan pegawai Kemenak ini dengan pegawai Dignas ini lebih lebih apa namanya lebih sedap yang mana indoknya beda mungkin itu aja mohon maaf Assalamualaikum ini izin dulu sama senior ya kalau menjawab mungkin sepengalaman saya jadi saya juga 2018 dulu kan itu pertama kali coba dan yang terakhir kalau mudah-mudahan ini pertama kali coba dan terakhir tapi lulus mengenai dokumen dokumen itu penting jadi teman-teman tadi saya ada meng-highlight menekankan di pois bahwa jangan sampai dokumen kita tidak terbaca karena kita resize menjadi ukuran kecil kan itu hati-hati kadang ada kita resize dia tidak terbaca nah disitu jadi harus double check nah ini masih ada beberapa hari dicap ulang oke dan jangan sampai salah nomor jadi nomorkan sesuai dengan yang ada di apa form untuk kita upload itu kan jangan sampai salah nomor dan baca syarat benar-benar jadi kan kita ada persyaratannya apa saya bilang kayak misalnya tadi akreditasi ada yang kementerian yang akreditasi pas dia tamat dulu apa akreditasinya ada yang mungkin akreditasi terbaru nah itu lihat di persyaratannya apa seperti itu nah jadi jangan sampai kita salah baca dan salah memahami dan kalau bisa ada sifatnya itu grup misalnya kemenat riau kemenat riau itu ada grup apa-nya bisa ditanya disitu atau ada nomor kontak instansi itu bisa ditanyakan jadi itu juga penting karena sifatnya adalah intansi itu yang kita tuju mereka yang lebih tahu oh ini akreditasi yang lama atau akreditasi yang baru bisa ditanyakan itu penting karena juga jangan malasah bertanya belum juga ini gak bertanya nah itu jadi juga sangat ini disayangkan karena masih ada waktu yang bisa bertanya bisa ditanyakan juga di instagram mereka atau di lewat email ataupun WA yang kontak dari kementerian sama saya dulu 2017 2017 saya belum dapat ijazah itu pembukaan CPNS Kemenkumham CPNS Kemenkumham di 2017 tapi saya baru sidang baru bisa dapat SKL gak ada ijazah saya mau daftar di Kemenkumham atau saya ada nomor kontak WA dari arminya saya tanya ini apakah boleh pakai SKL atau ijazah jadi silahkanlah mendaftar tahun depan sudah sudah coba harapan jadi memang harus kita baca benar-benar detail jangan sampai salah itu yang mengenai dokumen diberi nama nomor nama nama dokumen itu dan nama kita kemudian di cek sesuai ukuran maksimumnya berapa megabyte kemudian kalau perlu diperkecil masih terbaca kalau gak terbaca berarti kita ulang lagi memang harus seperti itu kemudian untuk yang kedua kemenak atau pengalaman saya belum tahu kalau kemenak itu kalau yang membedakan adalah tunjangannya kalau di Dumai mungkin tinggi kalau Bro Yopi ada listrik Dumai Dumai itu kaya jadi banyak tunjangannya itu macam Bengkalis Dumai tunjangannya besar provinsi juga besar itu biasanya tapi kalau kayak kabupaten yang tak ada minyak ini sedikit tunjangannya karena PAD daerah ini juga sedikit jadi tunjangannya sedikit bahkan teman saya yang di Jawa dan di Kalimantan malah tak ada tunjangan karena pemerintah tak ada kasih tunjangan jadi kalau untuk kemenak atau kemen dikut saran saya sih tanya teman yang kalau saya di pelawan itu dia dapat di pelawan kalau saya mau pindah ke Jakarta saya mau juga tapi ya tak bisa suatu hari bisa pindah ke kementerian atau gajinya matung sultan tapi tunjangan ini yang beda-beda di daerah kalau secara ini kemenak itu biasanya programnya lebih banyak daripada kemen dikut biasanya kayak pelatihan madrasah itu setahu saya itu lebih banyak kalau untuk di dinas pendidikan itu biasanya mereka tinggal banyak di pelatihan apalagi supaya hanya formalitas yang kalau dihitung lebih banyak mapel di kemana ketimbang di kemudian otomatis lebih banyak pelatihan di kemana kalau kita mencari tunjangan dan juga SPD surat perjalanan dinas itu kan mencari dan untuk yang lainnya itu di provinsi saya juga kurang paham saya di keempat yang itu lah guru ada yang belum terjawab siap terima kasih rencana bro Yopi mau apply yang kemen provinsi karena di formasinya itu kan hakimut Tuhan itu ada lapan penjabatan kayaknya yang memungkinkan apa namanya silah kegerah mungkin itu itu ada juga pilihan lain tapi nampak mungkin jerah hati kemenak kalau kemenak provinsi itu ridho ridho itu ayah di kemenak provinsi tapi katanya boleh ditanya tapi sepidaknya provinsi itu tunjangannya lebih besar daripada bubate kita harus jujur aja kan itu yang juga motivasi kita terima kasih baik terima kasih bang sedikit mau pertanyaan sebenarnya ini agak sedikit aku ragu karena katanya kalau misalnya guru itu kan lebih di apa yang katanya P3K nah gitu nah jadi sebaiknya nih saya daftarnya CPNS peluangnya atau ke P3K karena tadi kan abang juga saya juga cari nih browsing ke internet nah ternyata di P3K itu untuk studinya gak diizinkan gitu ngambil apa izin belajar gitu nah kalau misalnya yang CPNS kan diizinkan gitu nah jadi masih agak ragu gitu boleh masukannya bang terima kasih oke ya itu yang jadi pertimbangan orang mau ngambil K3K atau CPNS ada yang bahkan menunggu sekian tahun kita gak mau ngambil CPNS dia ngambil P3K untuk mempersiapkan CPNS ada yang seperti itu nah ini manakah yang lebih apa gitu ya kalau imbangannya untuk kita mau kuliah lagi ya saran saya kalau bisa kuliahnya sama di daerahnya dan P3K lebih mudah ya P3K misalnya kan Kak Pauzan di Kerinci nanti mau ngambil S2-nya di Pekan Baru bisa nanti izin Jumat Sabtu kuliah ke Pekan Baru bisa ada yang macam-macam itu tapi ada juga yang dia mau full dia siswa nanti ambillah di luar daerah lain kalau kalau masih ragu nanti bisa Kak Fauzan soal istri orang mana sih secara ini orang akan lebih memiliki CPNS karena dia privilege-nya itu keuntungannya itu lebih ke CPNS ketumbang P3K ini masih dalam pertimbangan DPR kemungkinan akan diputuskan apakah akan mendapatkan pensiun dan seperti CPNS akan disamakan itu masih berdebatan di DPR tapi yang mudah-mudahan sama tidak ada yang dibedakan kita sama-sama juga mengabdi sesama ASN P3K juga ASN tapi bedanya hanya di tunjangannya itu dan saya kira P3K gajinya lebih besar juga tapi tidak ada insentifnya itu yang jadi terlalu banget dan katanya levelnya juga tidak sama seperti CPNS yaitu persepsi kita akan rezeki masing-masing tapi setidaknya kalau Kak Folzen sudah mantep P3K ya lakukan dan peluangnya besar P3K lakukan tapi kalau CPNS ini kita harus dari nol kita bersegiri duit kalau Kak Folzen sudah ada sertifikat pendidia itu lebih mantep lagi kalau belum berarti peluang CPNS tidak enggak berat tapi kalau kita yakin mungkin bisa sharing juga kalau sekolah karena nanti P3K juga kesulannya dari kepala sekolah itu kan nanti P3K itu yang menilai kepala sekolah jadi ada tes dulu kan kalau sekarang dia harus tes lagi seperti itu kalau yang disitu juga kalau coba cari kalau misalnya sudah lulus juga P3K boleh ngambil CPNS cuman apalagi kalau mau aman coba P3K nanti lulus P3K coba PNS seperti itu memang kita harus tes ibaratnya memang sekarang kan pemerintah itu untuk mengurangi beban panggiran belanja PNS makanya dibuat P3K dan itu memang harus kita akui juga pertimbangan pemerintah dan harapannya memang sih ini untuk kita semua jadi pengalaman saya beberapa tahun di binas ataupun di birokrasi itu kita kekurangan generasi millennial beda ya generasi di atas kita itu udah agak beda mereka orientasinya itu tidak seperti kita kita kan tugas ini kita kerjakan kalau yang sifatnya itu bisa nanti ibaratnya selesaikan secepatnya gitu tapi kalau di atas kita itu banyak pertimbangannya banyak kepentingan kita yang millennial itu bebannya tidak seperti yang generasi di atas kita makanya banyak yang senior di atas kita itu kalau dia memang tidak berniat kuliah dia tidak akan kuliah lebih banyak dia dari jabatan dia tidak tapi kalau di atas kita yang dia kuliah itu memang jarang dia growth mindset ingin maju karena kebanyakan sudah comfort zone jadi memang kak oja nanti mau kuliah lagi itu itu sudah mantap intinya adalah mana yang lebih mudah kalau menurut di gradi tapi kalau memang hati ingin coba-coba setahun ini silahkan terima kasih atas harannya oke ini gak apa-apa lewat-lewat sedikit mungkin teman-teman ada yang mau bertanya jadi kita ini seri pertama kalau ada yang untuk SKD kita nanti buat seri selanjutnya ini fokus pengenalan dulu karena sebenarnya masih sibuk pendaftaran di materai dan yang lain itu jangan bahas soal dulu tapi setidaknya sudah ada pergambaran timeline belajarnya seperti apa yang akan dihadap seperti apa strategi memilih formasi itu tadi saya sampaikan sesuai dengan kemampuan kita peluang yang paling besar mana ada aku ambil plosok biar gak jumpa orang yang pintar ternyata yang pintar juga ambil keplosok jumpa-jumpa saingannya orang lebih pintar sama kasusnya dengan senior saya jadi sama pintar berlaga yang rezeki itu yang dapat sedangkan saya yang pas-pasan ini model ingatan dulu belajar ulangi sedikit rezeki saya tak jumpa orang yang pintar dalam ibaratnya mau SKD maupun SKB syukur saya yang nilai masuk ke formasi seperti itu pengalaman saya jaman saya itu kita bisa memilih misalnya SMP SMP SMA 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 kalau jaman sekarang itu di dinas dan kementerian atau temenang mereka yang mengelurkan jadi kita nggak tahu berapa banyak sayangan kita kalau jaman saya satu sekolah itu sehingga saya 40 berapa gitu sayangan saya untuk satu formasi guru bahasa inggris di sekolah saya itu ada tiga formasi bahasa inggris dan PIK yang syukurnya waktu SKB, TIK itu teman saya, cuma dia sendiri karena dikira sekolah itu tak ada di peta, jadi banyak yang melihat sekolah itu di daerah transmigrasi, nggak ada di peta padahal jalan itu bagus paling hanya ngelewatin kebun salu jadi syukurlah dia guru TIK saingannya, cuma dia untuk SKB waktu SKD ada saingannya, habis itu kan gugur, nggak sampai nilai masuk ke SKB itu tiga kan selanjutnya tiga, nanti diambil satu tapi nggak ada, dia nggak ikut tes katanya jadi kadang kita berusaha dapat saingan kadang kita yang biasa-biasanya dapat saingan mudah itu memang rezeki makanya disitu kita nggak boleh lepas dari berdoa dan beribadah sesuai dengan oke, ini teman-teman, ini Bro Budi Bro Budi ini dosen ya di UIR jadi terima kasih udah gabungi Bro Budi tapi mungkin lagi sibuk sepertinya tidak ada suaranya oke, jadi teman-teman semua walaupun nanti kita akan adakan seri yang selanjutnya nanti kita akan apakan di grup karena juga saya sambil kuliah menyempatkan juga mana yang memakinkan untuk dilaksanakan setidaknya saya pengen sepertinya tadi terlupa bahwa kita yang generasi milenial saya berpikir generasi kita inilah yang seharusnya di birokrasi generasi yang sebelum kita itu mereka hadiah untuk jadi PNS generasi kita mati-matian seleksi apa bedanya berbeda teman-teman jadi kalau zaman dulu itu ada usulan dari dinas atau dari ini dan itu untuk jadi PNS zaman kita harus tes memang itu kemampuan jadi zaman sekarang itu sistemnya meritokrasi kita pintar sesuai kualifikasi kita dan sesuai syarat integritas kita udah di cairan maka kita dipilih menjadi negara negara ini bukan kekurangan orang pintar tapi kekurangan orang yang berintegritas jadi rencana pemerintah itu di 2000 berapa gitu itu minimal kita akan mencontoh seperti Korea Korea itu bagus birokrasinya jadi akan ada kayak pendidikan untuk PNS itu ke Korea tahun 2019 saya laksar itu pemerintah udah ada rencananya tapi itu pengaplikasinya akan sangat bergantung dengan pemerintah siapa yang pimpinan jadi kalau bisa teman-teman semua kita bisa lulus berbasis tes akan menggantikan birokrasi yang sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman tahu birokrasi itu seperti apa saya nurus untuk izin kuliah itu lama dua bulan suratnya baru keluar sedangkan kita udah kuliah itu itulah birokrasi jadi kalau kita yang generasi menial itu apa gak perlu datang kirim aja jadi surat kalau yang sekarang harus datang ke binas bahwa itu yang beberapa tempat beberapa instansi seperti itu tapi kebanyakan udah banyak yang berubah seperti di pelalawan syukur dapat izin saya lewat WA waktu itu banjir lewat WA kata orang orang binas itu mungkin dari saya masih ada pertanyaan dari Mbak Dina mas rofi mas rofi mas Ahmad ini lagi oke ya silahkan berubah di mikirai tadi mau bertanya berubah di oke mas ini Mbak Tria dan Mbak Miken ada pertanyaan mungkin kita sudahi yang sesi zoom pertama ini kita akan buat seri zoom yang selanjutnya karena memang saya yakin kedepan Indonesia akan punya generasi yang memang itu berbasis meritokasi jadi siapa yang layak untuk beri satu negara itulah yang akan terpilih karena kalau enggak negara kita mencapai 2045 itu enggak akan mencapai saya alami diri meskipun saya enggak pernah menghonor di di sekolah negeri tapi saya tahu saya PNS guru honor itu seperti apa dan mudah-mudahan ke depan kesejahteraan kita untuk para pegawai dan bisa tercapai jadi modifikasi lagi sekali teman-teman semua nanti itu kita akan single seller jadi se-Indonesia itu gaji dan penyanyi jadi satu enggak ada hanya sistemnya gaji rendah gaji sama jalan sama se-Indonesia jadi kalau perkiraan guru menteri yang Pak Almarhum Cahyokumolo itu itu kita akan dapat sengah sadari minimal pegawai itu dapat 9 juta itu perkiraan dan sudah dihitung beberapa tahun tapi sampai sekarang belum terjadi peraksana jadi kalau kalau seandainya itu peraksana ya siapa yang akan menjadi PNS jadi semakin semangatlah teman-teman untuk belajar karena lebih susah kita mungkin ada yang kerja di swasta saya juga pengalaman kerja di swasta usahaya pergi pagi sampai sore lagi gajinya juga lebih kurang lebih enak PNS ya kan gajinya pulangnya itu sesuai jadwal jam tambahan itu kita atur sendiri oke terima kasih izin teman-teman semua nanti kita akan tanya jawab di grup di grup telegram itu penting untuk kita sharing saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih